Intro Di antaranya ya yang menakjubkannya dalam kisah sholat ini atau dalam masalah sholat ini adalah biografinya Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Beliau termasuk di antara imam yang paling banyak sholatnya termasuk di antara yang bukan yang paling banyak tapi termasuk di antara yang disebutkan paling banyak sholatnya Dalam sehari semalam beliau sholat berapa rekaat? Ada yang tahu? 100? 300? Dalam sehari semalam beliau biasa sholat 300 rekaat Kita 23 rekaat saja diperselisihkan, diperdebatkan Yang sunnah 11 rekaat kalau malam Sebenarnya ya sholat sunnah itu tidak ada batasannya Sholat sunnah apalagi sholat malam tidak ada batasannya Ustaz Rasulullah SAW hanya melakukan 11 rekaat Tidak lebih dari itu kata Aisyah RA Iya Tapi 11 rekaatnya Rasulullah SAW itu sangat panjang sekali Pernah sampai 9 juz dibaca oleh beliau Sangat panjang sekali Tidak seperti 11 rekaatnya orang-orang di zaman ini Dan Rasulullah SAW tidak membatasi Rasulullah SAW tidak membatasi Ketika Rasulullah SAW selesai sholat Di malam Di salah satu malam bulan Ramadan Dan sudah selesai Ada seorang sahabatnya yang mengatakan Wahai Rasulullah SAW Masih ada sisa waktu malam Kita ingin engkau menjadi imam kita lagi Sholat lagi maksudnya Apa kata Rasulullah SAW Iya Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai Maka dianggap sholat semalam penuh Rasulullah SAW tidak melarang orang ini Dan tidak mengingkari Apa yang diinginkan oleh orang ini Kalau menambah Lebih dari 11 rekaat dilarang oleh Nabi Gita Muhammad SAW Harusnya pada waktu itu Adalah waktu yang paling cocok untuk menjelaskan Tidak boleh kita sholat lebih dari 11 rekaat Harusnya Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti ini Tapi tidak Rasulullah SAW hanya memberikan penjelasan bahwa Barang siapa yang sholat bersama imam Maka dia sudah dianggap sholat semalam penuh Dan Rasulullah SAW tidak melarang Tambahan dari 11 rekaat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Sehari semalam Ya bukan hanya sholat malamnya saja Sehari semalam Beliau sholat sampai 300 rekaat Ketika beliau Akhirnya dipenjara Ya karena Masalah Fitnah Khalqil Quran Ketika itu Kaum muslimin dan para ulama Dipaksa Dengan akidah Bahwa Al-Quran itu Makhluknya Allah SWT Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Tidak mau mengatakan itu Akhirnya beliau dipenjara Disiksa di penjara Setelah disiksa di penjara Badan beliau menjadi sangat Lemah Tapi beliau masih semangat untuk sholat Yang tadinya 300 rekaat menjadi 150 rekaat Padahal badannya sudah Lemah Ya makanya Semangatlah Untuk memperbanyak Sholat-sholat sunnah Agar kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW di syurga Sampai jumpa